Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya nikut sama Pak Eko Saya gak mau Pokoknya maunya 100 Kayak gitu Untung-untungan sama Pak Eko Kalau kita nerimanya hanya 100 Nanti ada loss 20 orang Nanti gak full Akhirnya Saya bilang Pak Suk Pak Suk 120 di close Alhamdulillah 120 juga menuh Masih ada yang daftar lagi Kira-kira seperti itu Belum ada beberapa Satu dua orang Satu dua orang Teman-teman kita Misalnya teman istri saya Team saya Atau mungkin Teman-temannya Temannya Teman jendengan Mungkin kan ada yang Mungkin gak usah pakai Apa namanya Pak Suk Kayak gitu Tapi Ya Semoga Besok Tempatnya cukup Dan mungkin Diingatkan lagi Untuk membawa masker Daripada saya lupa Jadi teman-teman yang terutama Temannya sendiri Atau mungkin nanti di grup Diingatkan lagi terus Untuk membawa masker Untuk membawa masker Karena Tertulis di Flyernya adalah Sesuai Protokol Tidak panjang Libar Pada malam hari ini Acaranya Nanti acara ini Langsung sama Kudidikan Sebelumnya Mari kita buka Acara pada malam hari ini Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya adalah Sambutan oleh Ketua SPC Bujimegoro Yakni Pak Tiko Nugjiawan Mas Aris Mas Aris Semen kesini itu Untuk akhwat semuanya Desainnya seperti itu Sama Pak Ini loh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Saiful Milal Mas Batrun Dan juga Sahabat-sahabat yang lain Alhamdulillah Bisa bertemu Suraturohim Sama Ketirintuan Ini pertama kali Kemarin Kemarin usulnya Pak Pra Dan beberapa teman ya Awalnya Karena Momen yang Langka Dan Kalau bisa Jangan sampai terlewatkan Kita ada waktu Langsung sharing Secara share Sama Ketirintuan Biasanya hanya acara-acara Seminar-seminar Gitu aja Nah pengennya Kemarin Pak Pra Dan beberapa teman itu Khusus untuk Pengurus Pak Pengen langsung Ketemu Ketirintuan Inspirasinya Kemarin terdivirasi Waktu Di Pondok Sama Ustadz Bawa Ada Kasepuan Gitu kan ya Pengasuh Pondok Pesantren Sama Santri-santrinya Gitu Nah ini Kita Ada Ponder SBC Yang teman-teman Hanya baru Jarang sekali Bisa langsung Apa ya Berinteraksi dengan Ketirintuan Tahunya hanya waktu Di acara-acara SBC Semacam Ganas GWU Kemarin Yang ikut Nah ini Kita ada Pomer spesial Bisa langsung ketemu Ini Semuanya Hampir semuanya Ini pengurus SBC Bosinegoro Semuanya ya Yang juga Dari KPB 1, 2, 3 Ada yang KPB 4 ini Masa yang ditokin Mas Tio Sama Mas Tio Jadi ada 4 KPB Di Bosinegoro Masing-masing Sekitar Mungkin Sekitar Sepuluhan Per KPB Ini Alhamdulillah Bisa Sebagian hadir Sebagian yang Semuanya agak Kelosok ini Ada yang Berharangan hadir Ada yang Suedanya bocor Menggok ke bengkel Ada yang sakit Pau berangkat Udunan Dan sebagainya Ini Alhamdulillah Kita bisa Nanti Harapannya Semuanya Bisa berinteraksi Karena ini Komennya santai Kita tidak Tidak terlalu formal Jadi Biar yang dikenal Tidak mas Kim terus Sama kecerituan Sampai Jika bisa Kenal Kalian selama ini Yang kenal Selain saya Sama Mas Baim Ya Mas Kim ini Mas Kim ini Ketua Angkatan KPB 1 Terus KPB Kedua Ketua Angkatannya Ada Ustaz Ahmad Ahmad Rastani Namanya Al-Muqarun Kalian banyak Ustaznya Banyak Ustaznya Ada yang Dari Lirfoyo Dari Tanggir Dari Ngontor Dari Hanya Satu Dari Pondok Indah Mertulai Ketua Tiga Ini Pemperawatan Allah Ya Soalnya Jatang Astagfirullah Yang ketua Tiga Pak Ketua Tiga Untuk Ketua Tiga Ketua Tiga Ngantai Nanyar Baru Baru Beberapa Beberapa Hari yang lalu Mending Di rumah Nah tradisinya baru boleh keluar 40 hari kemarin ketanya Tapi biasanya disempatin ikut SBC kelas gitu Sejak nikah kan jarang komen ya Nyimak aja Nyimak dia Untuk satu akad kebempat itu belum mandir Nah biasanya diwakili Mas Lendi ini yang lebih aktif Alhamdulillah di Pulau Jenegoro ini Sejak ada pandemi ini sebenarnya kita kegiatan masih tetap jalan Meskipun kegiatan bukan formal Kalau kegiatan secara tatap muka langsung banyak orang memang kita terkendala Tapi Alhamdulillah kita tetap kayak dalam 3 sumbu spiritual leadership Kita jalan terus Kita spiritual juga masih masih ngaji terus Alhamdulillah Bahkan kemarin waktu Ramadan kita sempat nyadakan ini ya Beberapa temen ikut pondok Ramadan cuma beberapa orang Itu ngatamkan satu kitab Nah itu kan juga rezeki sebenarnya Kalau enggak waya perayaan kan enggak mungkin bisa ya Terus kajian Samawa Kajian Samawa itu programnya SBC Cuma kita branding bukan SBC Biar temen-temen di luar kita itu bisa masuk Karena ya banyak yang dari pegawai dari karyawan guru dan sebagainya bisa itu Itu diinisiasi awalnya oleh Pak Prawoto Pengennya pasangan suami istri yang masih muda-muda Karena banyak sekali pasangan muda itu yang kurang bisa membina hubungan dengan baik Sama pasangannya akhirnya dikasih solusi kajian Samawa Kajian keluarga Sakinah mawadah korok ma Itu satu bulan sekali setiap minggu ketiga Pengasuh utamanya Ustaz Doha Kemang kagian diseling-seling Ada Ustaz Afiwadah Ustaz Yogi Ada Pak Pratajatnya nanti Rencananya mau datangkan Ustaz Adhijaya Kemarin yang temen-temen di SBC nasional Tanya kontaknya Ustaz Salim Afilah Saya malah dikirimi sama Pak Prawoto Ini Pak nomornya Malah sudah punya Pak Ini SBC temen-temen di nasional Yang tetangganya kan Adi Yang gak ada channelnya kesitu Terus Selain program itu Untuk Waktu belum bisa ketemu Itu Mas Kim menginisiasi ini Zoom awal-awal ya KPB 1 itu Sempet Zoom Meskipun cuma Empat atau lima orang ya Yang ikut On Meskipun Mas Dari Harus keluar sampai Namusola Mepet tembok Ngebar ada sinyal Awal-awal itu ya Gak ada sinyal Terus Romaton itu juga bikin Program Intikaf Romaton Pak Prawoto sama Mas Baim sama siapa lagi kemarin Di Masjid Anmur Sama Mas Kim juga Terus Acara besar Apa ya Yang diikuti semuanya Pertama kali Itu waktu Istiqlal Istiqlal Halal-halal itu Kita ya Sekitar 30-50 orang Kemarin kalau misalnya Dari KPB 1 2, 3, 4 juga Banyak yang hadir Setelah itu Baru kita Ini KPB baru Jalan setelah itu Setelah hari raya Karena Dianggap hari raya Kita wis hilang Apa ini namanya Virusnya sudah hilang Virus biasa Terus kemarin Alhamdulillah Waktu Kita bikin Kurban berkah Ini Kita awalnya Ada nyangka Saya Sama Mas Baim itu Mas Baim Awalnya juga ragu Pak Musok Ini Waktunya gini Teman-teman Disini juga lagi Banyak yang Don Apa ada Yang kurban Terus saya Semoga ada Mas Tarsit saya 10-15 Semoga ada Ternyata Pak Prawoto Baru nge-share Sehari Itu sudah langsung Daftar 8 Ke Pak Prawoto Langsung Ada ustaz Calling itu Teman-temannya Di Turki Di mana Ada 10 orang Masuk Akhirnya sampai Terkumpul 52 Di-stop 50 di-stop Mau ada yang nampai Sudah Yang ustaz Hoerul yang menyediakan Kambingnya Enggak ngatasi Enggak ngatasi Pak Jolek Eh Itu Alhamdulillah Berjalan pancar Kita bagikan Ke daerah Kemayang Bujenggoro Di daerah Tinggiran Kemarin kita Kesana Beberapa teman Ikut disana Yang nyembeli Semuanya Ustadz Terholik Semuanya Disyembeli Sendiri 15 Dua ekor Alhamdulillah Itu Terus Setelah itu Kita Ini Karena awalnya Kediru Tuhan Rencana datangnya itu Romadon Terus Kemarin Dijambut Ibu Agustus Agustus Belum Pasti Tanggalnya Baru Awal bulan Ada tanggalnya Nah ini persiapan Untuk acara BESA Ini sebenarnya Cuma Tiga atau lima hari Karena kita Setelah tahun Jatuhnya Tapi itu masih Menang-menangan Belum Belum Gerak Terus baru Kemarin Mas Baim Teratir pun Dari apa Mas Rumah Sampaian Itu Langsung Dikutusnya Pak GJK Perawatan Masih cepat Dua Alternatif Terus Gak usah Dari Alternatif Lain Nanti Malah Kelamaan Akhirnya Baru Sekitar Hari Hari Sabtu Hari Raku Baru Di Share Plarenya Makanya Terhidungan Awal Di Kirim Plarenya Ke Polres Belum Ada Payarnya Tapi setelah Di Share Itu Langsung Buah Yang Mungkin Teman-teman Juga Karena Sudah Pengen Ketemu Secara Offline Sejah Lama Teman-teman Yang Tidak Masuk Di KPB Itu Kan Juga Banyak Menunggu Kapan Ada Acara Lagi Ada Acara Lagi Yang Offline Itu Baru Ini Mau Dilaksanakan Mungkin Itu Nanti Mau Juga Ada Feedback Yang Interaksi Teman-teman Sama Kuciri Duan Karena Ini Momen Yang Langka Ini Juga Acara 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 Pertama Kali Yang Dihadiri Kuciri Duan Acara SBC Kelas Offline Yang Pertama Setelah Adanya Pandemi Yang Pertama Jadi Kita Jeput Jeput Pertama Kali Yang Berani Adakan Acara Offline Yang Dihadiri Langsung Kuciri Duan Mungkin Itu Kurang punya Mohon maaf Sahira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dihadiri 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 Kadang harusnya Bulan Ramadhan ya Harusnya Ramadhan ini Kita buat Acara SBC Dini Suka Dan saya sudah Menjanjikan Itu janjiannya Lalu itu tetap Anang ngisi Di pun jadwal Orang Anang ngisi Di Lampung Kita sudah setting Jadwal Lalu itu Mau Roadshow Juga Ke Lampung Bahkan Teman-teman Di Lampung Sudah sempet Kalau satu Lampung Ke Lampung Jadi Mas Adi Zabat Sudah tahu Ketemu di Ciawilin Nah Kodal Allahnya Ada Pandemi Dan akhirnya Kita harus Tunda Pergiatannya Karena tidak memungkinkan Kita buat Pergiatan Yang kedua Kemarin Selama Idul Adhan Bojonegora Ini kemarin Rekor Kurban Terbanyak Misi ya Sampai 52 ekor Masya Masya Allah Biasa Insya Allah Nanti Pertama kali Setelah Dari Jogja Kemarin Ada acara ganas Sempat 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 ikutin Sampai Sempat ikut Kemarin Acara ganas Sempat semua Ya Nah Sempat 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 Itu kendalanya Kalau Kendalanya Kalau Online itu Gitu Bolosnya Lebih gampang Ikut Kelas Matikan Video Hilang Misalnya Terimak 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 Tapi selalu Jangan Surprese Selalu Selalu Dapat Jadi Datang Bisa Yang tepat Jadi Kemarin Di Jogja Itu Pertama Kita Buat acara Yang besar Dan Dalam Bentuk Online Atau Virtual Ini Masuk Sambutannya Luar Biasa Bahkan Dari Narasumber Narasumber Juga Mengapresiasi Komunitas SBC Tentu Itu Semua Berkat Teman Teman Semua Jadi Kalau Kemarin Itu Virtual Tertama Besok Ini Acara SBC Plus Online Tertama Setelah Sekian Lama Hari Ini Malam Ini Gak ada Materi Karena Malam Ini Mungkin Saya Ngasih Satu Saja Gak Banyak Jangan Khawatir Kadang Kita Khawatir Dengan Kondisi Pandemi Ini Pandemi Belum Selesai Katanya Ujung Tahun Sudah Resesi Pandeminya Belum Kelak Masih Pandemi Tapi Semua Sudah Membicarakan Bahwa Water Ketiga Kita Minus 5 Sekian Dan Itu Sudah Diambang Resesi Kalau Yang ikut OIC3 Diakhir OIC3 Saya sudah Bilang Akhir Tahun Ini Resesi Itu OIC3 Pada Satu Bulan Champion Camp Itu Bulan 11 November Kita Bahas Finansial Interasi Dan Saya Sampaikan Waktu Itu Ini Sudah Masuk Resesi Kenapa Saya Punya Klien Yang Saya Dampingi Dari Karyawannya Masih Seratusan Orang Sampai Mana Itu Karyawannya Sudah 2000 Dari Omset Setahun 15 Miliar Sampai Tahun Lalu Sudah Angka 300 Dan Pada Saat Di Angka Ini Akhir Tahun Susah Sekali Di Angkat Dari Tahun Kemarin Daya Beli Kayaknya Undah Kita Cari Semuanya Kita Pedah Kita Cari Apa Yang Menyebabkan Kayaknya Angkat Omset Rata Rata Di 20 Miliar Yang Biasanya Saya Sama Tim Yang 10 Miliar Jadi 12 12 Jadi 16 16 Jadi 20 Itu Masih Mungkin Ketika 20 Itu Menangkat Lagi Sudah Susah Akhirnya Saya Coba Ke Jakarta Keteman Teman Lain Ketika Saya Supri Saya Ngobrol Ketem Teman Hampir Mengalami Hal Yang Sama Dan Praktis Nggak Ada Yang Paham Lalu Saya Punya Teman Yang Kemarin Ada Yang Datang Ke GANAS Eh KWU Waktu Di Malang Nah Dan Teman Saya Itu Vice Presiden Bojek Dan Dia Memang Orang Finansial Dia Lama Kerja Dulu Di Luar Negeri Di Break Break Ada Yang Suka Liga Inggris Tau Bank Besarnya Kalau Bang Terbesarnya Di Inggris Dia Hijrah Pulang Ke Indonesia Tua Dari Bank Pernah Dila Puping Duga Jadi Dia Expert Di Finansial Dan Dia Bilang Kita Dalam Saat Dolar Naik Terus Dan Kita Aman Aman Aja Karena Ditutup Semua Informasinya Jadi Akhir Tahun Dolar Sudah Naik Sudah Melemah Sekali Karena Fundamental Ekonomi Bangsa Kita Lemah Jadi Ada Sektor Sekter Kalau Saya Dincitakan Ada Tiga Pilar Ada Aspek Rumah Tangga Aspek Swasta Swasta Kita Ini Masyarakat Yang Mutar Uang Ada Aspek Rumah Tangga Pemerintah Dan Ada Aspek Luar Jadi Investasi Luar Yang Masuk Jadi Perputaran Luar Nah Investasi Luar Masuk Untuk Memutar Sektor Harusnya Masuk Ini Tapi Dikelolanya Sama Rumah Tangga Sama Negara Negara Itu Sudah Luar Biasa Ekonomi Kita Sudah Fundamentanya Sudah Enggak Kuat Proyek Masuk Tapi Tidak Nyentuh Langsung Ke Grassroot Dan Itu Sudah Terasa Secara Makro Nah Jadi Mau Ada Corona Sebenernya Enggak Ada Corona Ekonomi Kita Tahun 2020 Ini Sudah Susah Sebenernya Waktu Itu Sudah Wati-wati Teman-teman Ayo Cepat-cepat Beli Mas Saya bilang Saya Sampaikan Itu Sebenarnya Hampir Tiap Tahun Saya Sampaikan Tapi Prediksi Saya Tahun 2020 Mas Akan Naik Dan Itu Ngomong Masih Di Angka 600 600 Sekarang Ada Yang tahu Harga Sudah Satu Juta Sekian Itu Jadi Gak usah Kewantin Ada Corona Gak ada Corona Indonesia Kayak Gini Tapi Hikmahnya Apa Tadi Ada Yang Tanya Pada Ini Saya Jadi Apa Namanya Puasa Puasa Atau Sakit 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 Kenapa Sakit Karena Corona Usaha Membantu Para Petani Jamur Untuk Mendapatkan Nutrisi Atau Kubuk Jamur Saya Habis Nonton Apa Youtubenya Jadi Ketika Menjelaskan Usahanya Apa Jadi Seperti Itu Dan Selama Pandemi Ini Alhamdulillah Untuk Usaha Masih Berjalan Dan Banyak Petani Petani Baru Yang Juga Butuh Nutrisi Dari Kami Dan Untuk Nutrisinya Kami Bersinergi Dengan Produsen Langsung Dari Malang Jadi Ada Dua Ada Dua Produsen Yang Pertama Produsen Obat Hamanya Dan Yang Kedua Produsen Nutrisinya Jadi Alhamdulillah Masih Berjalan Sampai Sekarang Walaupun Untuk Skemanya Itu Masih Statenan Meskipun Saya Sudah Beberapa Kali Menaikan Dalam Segi Promosinya Nah Ini Nanti Kami Juga Minta Saran Dari Ketir Tuhan Bagaimana Meningkatkan Meningkatkan Itu Karena Fokusnya Di Digital Marketing Tidak Face To Face Nah Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Kami Menghentikan Sementara Juga Pas KPP Kemarin Sama Share Sama Pak Eko Bagaimana Kalau Saya Itu Menambah Produk Lagi Artinya Masih Dalam Taraf Budidaya Jamur Seperti Plastiknya Tutupnya Ringnya Dan Sebagainya Tapi Itu Saya Stop Dulu Fokus Sama Nutrisinya Jadi Untuk Pandemi Ini Alhamdulillah Masih Berjalan Walaupun Belum Ada Peningkatan Yang Signifikan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Kata Pak Eko Jangan Satu Diselang Seling KB1 Satu KB2 Satu KB2 Yang mau Yang mau Luangkili Masalah Langsung Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 Ya saya, iya Saya kasih kasih Oh iya benar Yang ajar, yang ajar juga biar tambah ikhlas nih Rp25.000 ikhlas, Rp1.000.000 Rp1.000.000 ikhlas Biar besar Gitu Gitu banyak Iya, karena salah sehat begini Saya 3 tahun yang lalu tuh gak pernah terpikir untuk bangun Biasa Gak pernah terpikir punya Kondok taktis TPA Mengaji kontel gratum, gak pinter Turunan CIH auto, nanti-nanti-nanti Mondok ya gak tahu 5 bersaudara cuma saya sendiri yang tidak mondok Kakak saya pertama itu Adik saya, saya nomor 2 Adik saya, ya sekolahnya Semua sampai yang terakhir Saya itu ya di sekolahnya itu negeri Ya, gak tahu sih Tapi saya punya cerita waktu itu Nanti kalau anak saya kira-kira usia-usia TK Saya pengen punya TK Anak saya usia SD pengen BSD Karena saya SD pengen BSD Artinya Saya gak pengen kehilangan Momen di mana pendidikan anak saya sendiri Jadi Saya bilang sama SD saya Harus Menjadi madrasi Nah itu karena itu PNC pertama Karena bagi akhirat kita akan ditanya Selain harta dan lain-lain juga adalah Salah satunya adalah Anak di BSD Harus kita di BSD Pada saat itu cuma Kejadiannya sederhana Saya mau nyakolahkan anak saya di sekolah Taktis Ketika sengnya gitu Datang ke sana beberapa kali Udah enak Ya kayaknya kalau saya ambilnya Dikana cinta sama Ustaz dan Ustaznya di sana Bulu-bulu sekolah Taktis itu Atau mau datang itu Masya Allah Biasa alfa TH pertamanya yang ngajarkan Di situ usia anak 3 tahun Sampai dengan 12 tahun Dan Kalau misalnya Apa TH-nya yang ngajarkan Amal jari-nya coba dipakai 17 kali sehari Selama umur Setelah masa hidupnya Berapa pulang Luar biasa investasi yang Begitu besar Terus Saya cuman ingat saya ada Satu rumah Kosong Maksudnya gak tak pakai Sudah jadi Ini untuk saya sama Ustaz dan Ustadz Anda punya rumah Pakai aja untuk jadi sekolah Taktis Mungkin ini yang bisa saya Sumbangkan Maksudnya bisa dijadikan sebagai Kalau suruh ngajar gak bisa dibuat Bisa aja cuman ngelola Bikit-bikit lagi Ketika disupai, dicek, dilihat Oh iya boleh Karena komplek rumah saya di A Sudah dibuat sekolah Taktis Luar tak siapkan Siap lah butuh apa nyetap Dikasih listnya Butuh ini, butuh ini Pasang semuanya Saya cuman berpikir bahwa Itu akan dijadikan sekolah Taktis Yang dikelola sama yayasannya mereka Sama yayasan yang tempat saya nitipan anak saya untuk sekolah Taktis Giliran sudah jadi semua Sudah siap Masih buat Semuanya bisa ditambah mungkin Sudah siap kan semuanya Sudah Ya sudah Silahkan dibuka Silahkan dikelola Enggak Kalau antung gak enak kan Di cepat Aku harus suruh pulang Sudah tahu gitu ya Kalau saya enggak Silahkan dibuka Silahkan dikelola Anaknya sekolah disini saya Ustaz dan Ustaz yang mengajak kita siapkan Enggak usah pusing Enggak usah jalan aja Dan itu pertama kali 3 tahun Mungkin walaupun sekarang Ya 3 tahun 3 setengah tahun yang lain Satu Dan mulai dari Rumah kecil yang hanya 2 kamar Saya punya 20 santri Kita Apa namanya Saya buat kajian Buat kajian beberapa kali Dan ada pulang kemis Kita 20 santri Kelas kali kelas suri jalan Alhamdulillah hari ini Sudah ada 3 pondok Takfis Yang tadi kemarin 3 hari Kamis Jumat Sampai kita lagi ke takfis camp Tadi malam saya Sama anak-anak santri itu Sampai jam 12 malam Sampai rumah jam 1 Jam 4 udah kesini Dan Di Lampung Di kampung saya Di sana Tahun lalu Genap bulan Juni kemarin Satu tahun Sekarang setahun lebih Dari nyari 10 Anak untuk ngaji di TPA Susahnya setengah mati Karena sudah lama sekali Paktu gak ada Di mesin itu gak ada yang ngaji Sampai sekarang Santrinya lebih dari 120 orang Dan itu saya gak mikir Ini kok bisa ya Ini Jalanannya gimana Kalian gak mikir ya Hanya karena tadi itu Karena prinsipnya itu adalah Investasi akarat Nah jadi Kadang kalo kita punya keinginan Yang begitu kuat Allah itu akan sediakan jaraknya Dan kalo kita yakin Pasti ada jaraknya Sampai sekarang Saya kadang mikir Ini kok bisa ya Bisa punya santri Mungkin total santri saya Sekarang sudah ngambil 250 Beri 3 mondok tadi Dan punya ini Sudah segitu banyak Bener kena kena yuk Kalo jadi pikir gak masuk akal Yang di Lampung itu 120 orang santri itu Gratis Ya gak bayar Kalo tadi masih 70 jenis Gak bayar Nah insya Allah Ustaz Ustaz Ustaznya ya makmur Gitu kan Ya saya bilang kalo disana Kadang-kadang itu Yang ngomongnya di kampung ya Saya bilang Bukan berarti saya mau menurunkan kualitas Tapi gak Tapi karena saya tau Mau bisa menurunkan kualitas Jadi kan sebaik sih Nah Ustaz bukan Kebanyakan 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 Tapi kalo kita berajar Insya Allah Saya banyak belajar dari Aki Aki itu tuh sama Sebenernya basic yang mendirikan Manajemen kualitas Dan mendirikan Baru Tauni Ternyata Rata-rata bukan Bukan Apa namanya Basicnya itu adalah Kelapa Itu gak sebenernya Mereka Cuman kalo gue itu Malah rata-rata Rata-rata Masa rata-rata Masa rata-rata Jadi Jadi Saya menyampaikan Jangan panik Poinnya Karena orang panik itu Kebuhan itu Gampang tanggilan Jadi kalo kita kayak Berenang di laut Di laut itu pada saat Ombak dateng Itu ada 3 golongan Ombak dateng keceng Itu ada 3 golongan Golongan pertama itu Yang ketika kena ombak Panik Kaget gitu Dan biasanya kalo panik apa Walaupun bisa Berenang itu Belum-belum bisa tenggelam Contohnya apa Ada yang pernah nolongin Orang tenggelam gak Ada yang tenggelam Temennya Terus kita berusaha nolongin Ada yang pernah gak Belum ada Itu kalo kita pernah Mau nolongin orang Mau tenggelam Itu karena yang mau tenggelam Itu panik Kita mau nolongin Kita tuh ikut Kita tarik ke dalam Dan kita bisa ikut tenggelam juga Jadi hati-hati Dengan orang panik Nah kalo kita panik Kita tenggelam Ada yang golongan yang kedua Golongan kedua apa? Sudah latihan Sudah pernah kegulung ombak Mungkin Ombak datang Perenang Perenang ketepian Dan akhirnya selamat Tapi yang ketiga Ombak datang Kenceng gede Apa yang dilakukan? Ambil papan celuncung Malah Terus lancar diatasnya Nah jadi Ombaknya sama Krisisnya sama Tapi cara kita menyikapi Itu yang membedakan Masih kita Atau membedakan Sikap mental Tugasnya pengusaha Kayak teman-teman ini Apa? Menciptakan Solusi atas masalah Jadi apapun itu Kondisinya Apanya ada masalah Dan tugas kita adalah Menciptakan Solusi Terus itu Prinsip segera hatanya Oke Jadi Ini Poin yang pertama Yang kita bahas tadi Yaitu apa? Jangan Panik Karena kita masih punya Masuk gaun Nah Kalau kita sudah gak panik Nah Ini suatu rahim gini kan Bikin kita gak panik kan Bikin kita tenang Ayah mas Ya tadi dateng kesini tuh Turun apa tuh Maka masker Apa segala macem Pas liat teman-teman Ini kayak gaunak koron Gak santai kan Gaunak masker Goki Santai Gak santai Gak santai Gak santai Gak santai Gak santai Gak santai Nah jadi Siatu rahim itu kadang Ya membuat kita lebih tenang Mau yang pertama Nah Kalau kita sudah gak panik Nah Tentu juga gak boleh meremehkan Seringkali kadang Kita itu meremehkan Ya Orang panik ini Orang panik Apapun yang dilihat Itu seringkali seperti apa yang ditanggungkan Lagun Corona Jadi apa-apa dikit-dikit yang ditanggungkan Orang batuk sebenarnya mau langsung ikut Padahal cuma batuk aja Jadi Kayak Kalau orang takut sama Misalnya takut sama kocok Malem-malem jalan Tengah gelap malem Ada jemurannya tetangga itu Padahal itu mau kena putih Gak diangkat Kena angin Apa yang kira-kira terbayang? Gak santai Oh cuma hari kabur Padahal itu yang dilihat adalah Kurnal Nah itu kenapa? Karena punya ketakutan yang paranoid Jadi gak usah paranoid santai Nah itu yang pertama Jangan panik Dan gak perlu panik Kenapa? Contoh gini Kalau kita naik motor Kan sedang naik motor besar Kata masa ekonomi Kita naik motor jatuh Sendirian jatuhnya Kayak kira gimana rasanya? Lalu gitu ya Jalan Sendirian Turing gitu Terus kita jatuh kepleset sendirian Isi biasanya Kalau jatuhnya Sendirian Tapi kalau naik motor orang 10 Jatuh 10-10 nya gitu Kepleset baru gitu Kenapa yang terjadi? Ya biasa aja Kenapa yang lain juga ngalamin hal yang? Sama Ya sama Sekarang ini kan yang kena Kalau dulu mungkin saya pernah bantut sendirian Itu rasanya mungkin loh Bantut sendirian lagi gitu Yang lainnya kayaknya bini saya bertemu kita bantut sendirian Mungkin ada rasa kayak Malu ketawa Tapi kalau sekarang kan semua yang ngalamin hal yang sama Jadi ibarat balapan itu kayak Disuruh start ulang dari awal Pizza heart segede gitu pun Hari ini mereka Turun ke jalan Di rumah kan juga pikir jalan Ya kan gede benar ya Startnya sama lagi gitu ya Enggak beda dengan teman-teman yang baru mulai bisnis Yang jualan Makin gerobat jadi pikir jalan Jadi sama aja Ya kira-kira Nah itu jadi Enggak perlu panik Yang pertama Leput yakin bahwa Ini semua datangnya dari Allah Jadi kalau kemarin di Ganeshkan Saya yang ngasih tau Rumusnya untuk bisa ngelewati pandemi adalah Terbat T nya sama kemarin Masih kan gak? Nah ini ngetes sama Sobong sih kebelu Terima nih Terima dengan di ikhlas Poin yang penting yang kita review ya, apa mas A? yang kedua, sebentar setelah terima dengan ikhlas, A ganti kan nomor A? ganti nah, jadi setelah kita bisa terima dengan ikhlas, itu berarti empowering empowering, empowering itu membedayakan membedayakan diri kita dan keluarga, membentuk luar biasa jarang loh kita bisa ngumpul sama keluarga dalam waktu ya kalau saya ngerasa-kenasa di luar kota ya jadi waktu pandemi itu benar-benar kalau momen luar biasa bisa ngumpul sama keluarga, sama anak istri ngajarin langsung, berinteraksi langsung kalau yang gak biasa malah stress, maksudnya gak bisa menikmati damun sempurna itu malah stress tapi ini jadi momen itu untuk kita benar-benar ibaratnya kalau saya menggambarkan gini kalau ada orang bangun misalnya itu ada mal tinggi gitu ya berapa lantai, dimana lantai dibangun pertama kali yang dibangun apanya? oh bangun, fondasi kan? bangun fondasi itu ke atas sama ke bawah? bahwa abisnya kan dipageri gak keliatan 3 bulan awal karirnya pun sampe kuliahnya kan kuliah pernikahan dan orang-orang liksa itu kan tapi orang-orang profisional gitu dan masalah kemungkinan bisa jadi seperti itu loh nah jadi di nama amal ini ya yang pertama kali kalau benar-benar ingin dapat hasil aktif jadi bangun itu di rumah nah niatnya kalau saya yayasan itu dari awal sudah berpikir yayasan itu bukan tempat kita cari makan karena secara undang-undangnya yayasan itu sebenarnya yayasan itu adalah milik umat kan gitu kan? maka boleh menerima wakaf, boleh menerima apa karena yayasan itu basicly-nya adalah milik umat nah kalau kita sudah memahami bahwa yayasan itu milik umat itu akan jauh lebih untuk saya sudah bilang sama sebelumnya penurutu yayasan kita punya namanya itu smartphone-nya yayasan pendidikan teman yayasan ini yayasan ini bukan tempat kita cari makan tapi saya menganalaukan itu adalah investasi akhirat kita punya bisnis di bisnis ini ya ini yang hasilnya akan kita masukkan adalah yayasan ini kena lakukan sampai hari ini kenapa kok kita bisa gratiskan? ya karena ada bisnis yang menopak jadi saya buat dengan Tuhan bangun fondasi itu kayak gak kelihatan hasilnya kayak gak kelihatan itu artinya itu kayak ya, kayak gak tau dengan pembangunannya kemana tapi kenapa? karena bangunnya ke dalam tapi kalau kita bangun itu langsung ke atas gak ada fondasinya keterangannya yang rumuh paling nah maka membangun fondasi itu seringkali memang tidak terlihat nah jadi kita itu kayak sama Allah sedang disiapkannya tak kasih waktu 6 bulan tak kasih waktu setahun kuatkan fondasi kuatkan fondasi kuatkan fondasi pertama siapa diri kita yang kedua kuatkan kita kita kuatkan sama Allah itu kayak dikasih waktu untuk kita bener-bener memuatkan dan itu menganalogikannya itu kayak kalau kata istilah Mbak Mayang saya mungkin itu kayak panah kalau ibaratnya itu ada tarikan mundur tapi itu tempat dengan strategi kan untuk melesat itu ditarik apa? mundur sih dan kalau kita bisa menerima dengan ikhlas ketika diresatkan itu luar biasa itu luar biasa nah jadi ya kita yang kedua itu harus makin powering makin powering makin powering menguatkan ya diri kita kuat kita membangun fondasi yang kuat nah P-E-R akhirnya apa gimana? harus riski yang halal menjadi fokus jadi setelah kita fokus ke situ maka terima bener-bener dengan ikhlas yang terjadi kalau kita masih gak ikhlas kan kadang nyantol itu kadang kok jalan itu aduh akhirnya kita jadi fikir merasa jadi korban dari kororan gak boleh harus diganti dengan harus diganti dengan responsibility orang datangnya dari Allah kok yaudah berapa aja dengan ikhlas yang kedua tadi empowering gunakan waktu-waktu kita gak mengurusin bisnis kita harusnya yang lain itu untuk menguatkan diri kita dan menguatkan keluarga kita karena kalau kata guru saya itu pesulami bilang ada rasa sakit yang tidak mematikan dan rasa sakit yang tidak mematikan itu akan menguatkan kita misalnya dulu kecil temennya main bola kita disuruh banding bapak tang sawah walaupun kan sakit tapi gak mati kan tapi saat itu membuat kita jadi lebih kuat yaudah itu contoh sederhananya suruh push up suruh apa gitu militan itu pas lagi awal-awal itu disuruh itu luar biasa pendidikannya tapi gak mati tapi itu apa yang luas kan gak 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 nah dan yang ketiga setelah kita empowering rizki yang halal jadi fokus ya kita jadikan lah ya fokusnya rizki nah ini mas kata kuncinya kalau sudut panjang yang melihatnya uang bisa jadi uangnya berkurang betul gak selama pandemi penjualan turun uang berkurang kalau fokusnya adalah uang tapi kalau fokusnya rizki ya kan tanya orang-orang yang pintar itu kan time is money waktu adalah uang jadi sama Allah mungkin sedang diganti aja rizkinya yang diberikan kita gak berkurang karena rizki sudah ditetapkan cuman itu takarannya yang ditetap itu takarannya takarannya kisah money kira-kira gitu ya takarannya Pak Eko kisah money misalnya takarannya tidak akan digurangi tetap karena sudah menjadi perjanjian kita dengan Allah cuman bentuknya apa nah ini kan rizki ini bentuknya macam-macam nah sampai kira-kira percayanya rizki itu apa bentuknya ya apa aja ya bentuk rizki apa contohnya misalnya sudut ayat ya kesehatan kita uang kita bener keluarga yang sakinah mawa dan warunga keturunan soleh-soleha ya dan waktu itu sendiri pun adalah rizki nah ketika kita tidak mensyukuri atau kukur maka semua malah rizki itu gak jadi manfaat buat kita tapi kalau kita syukur malah Allah akan diberikan nah tinggal dilihat kemarin pas contoh sesuatu itu kalau kebanyakan itu kan kadang-kadang jadi malah jadi bikin stres punya uang kebanyakan itu stres bener nah mungkin anda belum ngalamin punya uang itu masalah masalah utamanya ini ini kan karena belum ngalamin jadi gak tau banyak orang temen saya itu yang uangnya kebanyakan yang stresnya aku ngopo ya sama stresnya dengan orang yang waktunya kebanyakan gitu kalau waktunya kebanyakan stres juga gak kan biasanya kerja bisa ngapa-ngapain kok sekarang gak ngapa-ngapain gitu pandemi berapa bulan dirumah aja stres biasanya dan survei yang membuktikan perceraian dan KDRT pada saat masa pandemi itu meningkat habis 3 kali lipat di Indonesia kenapa? ya kan kata papaya kan? kenapa? karena itu gak terbiasa nah padahal ini momentum kalau kita fokus dengan riski Allah sedang kasih kita riski dan kita syukuri kita tidak umur doang terhadap waktu yang menguatkan dengan kita kita syukuri itu kita akan jadikan momentum yang kayak tadi wah ini dikasih waktu masuk pit stop dikasih waktu untuk menguatkan keluarga dikasih waktu untuk menguatkan diri kita wah itu Masya Allah luar biasa ketika pertanyaannya selama 6 bulan pandemi kemarin apa nih yang kita benar-benar tempa dari diri kita yang membedakan kita dengan yang lain yang orang lain mungkin leha-leha penyatai dan bingung stres karena gak tau memang dikerjakan sebagian orang 6 bulan kemarin mungkin menghasilkan sesuatu yang luar biasa yaitu tarikan mundur sebagai energi untuk melesat nah jadi waktu yang luar biasa Rizki setelah Rizki setelah Rizki T-E-R catet aja lah jadi kalau ada pandemi ataupun nanti ada resesi ini ibaratnya sebagai sebagai yang menjadi penghala kita maka apa yang harus kita lakukan ibaratnya kita punya kendaraan bisnis ya pesawat ya pesawat ini maka tugas kita adalah terima dengan ikhlas walaupun datang dari Allah yang kedua adalah Empowering Empowering kita berdayakan diri kita dan keluarga kita fokusnya pada Rizki yang halal kalau kita fokusnya Rizki bukan uang enak ngerimanya pandemi apa segala macem Rizki Allah itu banyak kita syukuri oh itu bisa nikmatin saya selama pandemi itu masalah nih kemarin saya posting beberapa kali ya saking saya itu geregetan sama sekolah gitu sekolah anak-anak ini kadang-kadang wih waktunya berkurang sekolahnya semakin pendek gitu ya yang semakin ribut orang repot orang tuanya gitu jadi saya ngeliat udah lah karena memang basic saya juga di pendidikan kita buatkan curriculum sendiri anak-anak saya udah anak-anak saya usia sekian kita buatkan curriculum ya tetap sekolah yang curriculum sekolah dipakai tapi ada life skill tak ajarin bertanding tak ajarin berteman akhirnya Alhamdulillah saya dalam waktu 2 bulan dari punya satu ekor pelinji sekarang pelinji sudah 30 sekian 4 hari yang lalu beranak 3 kemarin beranak 7 tapi yang hidup 6 tadi saya disini beranak 1 gitu ada-ada saya kurusin miliar tua jadi yang tadinya mereka gak apa ya namanya mungkin kalau di sekolah gak dapet dapet sesuatu jadi manfaat gitu ya nah bahkan menjadi media pembelajaran jadi empowering fokus di riski riski masya Allah Allah harus dikasih nah B nya ya ingat gak terima dengan niklas empowering riski halal B nya apa ingat beri respon positif nah jadi kasih responnya positif ketika kita sudah tahu oke kasih respon positif agar kita bisa lepas landas itu kasih respon yang positif merespon kondisi yang sekarang ini respon lah dengan positif karena apa kualitas diri kita tergantung dengan kualitas respon ini ada satu quote nya segala sesuatu yang terjadi belum memiliki arti sampai kita beri arti ya gitu ya lah kan segala yang terjadi dalam diri kita belum memiliki arti sampai kita beri arti atau beri maklum misal ada jalan tau-tau dari belakang itu ada yang nampu cepet gitu ya aku rasa dia kira jalan ini atau naik sepeda tau-tau dari belakang itu ada yang nampu cepet gitu gimana kaya kira apa respon anda pertama kali apa yang anda pikirkan yang anda bayangkan lu marah kok siapa ini gitu ya ternyata pas ditengok maheko gitu kan ngomong lu dia kabarnya gitu tapi lebih cepet gitu kalau kita beri maknanya bahwa maseko itu marah dengan kita kita akan ikut emosi tapi kalau kita beri maknanya dia itu sedang apa ya namanya sayang dengan kita ya mungkin maknanya pun berbeda seperti rasulullah rasulullah kan pernah dilempar gantung dilempar pada saat waktu masuk pada saat itu tapi apa respon yang diberikan sama rasulullah responnya adalah bukan marah tapi rasulullah mengikir mereka belum tahu tentang islam bukan dimusul tapi mereka belum tahu tentang islam maka ada paham disayangi malah nah ini contoh beri respon yang positif pandemi ini membedakan langkah yang kita lakukan itu bedanya dimana bedanya di respon ada yang orang merespon pandemi ini seperti kalau bahasa saya itu adalah ya musibah tapi bisa juga orang merespon pandemi ini adalah ujian kenaikan kelas ada juga yang bisa kita respon pandemi ini ini adalah tempaan dari Allah saya selalu memaknai kalau saya beribadi ya saya memaknai pandemi ini kayak saya merasa gini Allah itu kayaknya sayang banget dengan kita sehingga kita itu dikasih satu keadaan agar kuah islamnya itu terjadi kuah islamnya itu gimana? saudara muslim itu belum dikatakan sebagai muslim kalau tidak menganggap saudara sama muslim itu adalah saudara seperti seperti badan saudara itu ketika kaki itu nusuk duri kepala itu cepat-cepatkan gitu kan berarti artinya apa? seluruh dunia ini sesama untuk itu ada yang disakiti rasanya semuanya itu ikut melihat gitu nah kita ini kayaknya acu saudara kita ada usibah ada masalah mungkin yang dekat-dekat aja karena jauh-jauh kita gak terasa nah mungkin sama Allah itu kayak dikasih corona seluruh dunia ini agar kita saling merasakan gimana ya rasanya saudara-saudara kita yang lockdown di seluaran sana ini seluaran sana itu artinya apa? banyak saudara-saudara kita mungkin pala istri ngerasakan lockdown kayak kita sudah lebih dari 60 tahun mereka gak bisa ngapa-ngapain mereka gak bisa keluar gak bisa kemana-mana terbatasi semua aksesnya 60 tahun kita mungkin gak menyadari dan sekarang kita kayak dirasakan ini lockdown kayak gini dirasakan kayak gaya gitu ini contoh sederhana nah ter B A A nya apa ya? action menciptakan solusi oh buka terpegan mas action ya menciptakan solusi nah artinya apa? dalam kondisi pandemi atau masalah apapun pasti ada masalah maka tugas kita sebagai sarakan terpadam menciptakan solusi nah mas Ardian itu dari Joktia waktu itu dia kondisinya, kemarin jadi komandari juga di pindah ngomong kondisinya, pada saat pandemi dia bisnisnya itu bisnis aku kenal, usaha namusin dan lain-lain jadi nyetok banyak banget perkiraannya akan panen pada saat tebaran ternyata pandemi hampir minus mendekati angka setengah minyak minusnya lalu waktu itu kondisinya karena sudah punya kain-kunya apa mau jualan masker, ngambil momentumnya masker pada saat mau jualan kain beberapa teman-teman nyelektup gue ini kalau mau memanfaatkan musibah kayak mengambil kesempatan atas penjeritaan orang lain padahal dia bilang mau jualnya ya gak mahal-mahal banget gitu jadi artinya normal gitu akhirnya dia minder dan gak jadi juara lalu suatu ketika jeda gak lama ada kelas sbc bisnis kelas online virtual waktu itu dan saya menyampaikan yang tadi ujian ini kayak apa namanya ombak, ada tiga tergelap, kalau gak siap bersiap dan sampai ini atau berselancar dan saya ingin pengen disangsang saja gak apa-apa kalau usaha indiknya kita mau ngeliat masalah dan kita ngambil peluangnya nah akhirnya apa yang terjadi ketika beliau mendengar itu akhirnya td lagi dan akhirnya dia dia membuat usaha masker dan dari maskernya itu satu hari di atas 500 bis laku dan kemarin bisa mendapatkan keuntungan bersih abis itu juga berjalan utangnya semua tertutup bisa beli motor baru dan dia bilang ini omser terbesar dari tahun-tahun cebulurnya dibandingkan dengan tahun-tahun cebulurnya itu artinya keuntungan terbesar dibandingkan tahun-tahun cebulurnya jual cuma masker gitu nah seandainya dia waktu itu memberi responnya adalah yaudah lah gak jadi saya gak mau ngambil apa namanya keuntungan di atas penderitaan orang lain malah mungkin selesai nah ketika saya kasih makna berapa banyak karyawan yang harus kamu pecat berapa banyak yang harus berhenti dan kalau usahamu itu jalan berapa banyak yang bisa diberdayakan akhirnya dia berangkat dan respon itu ternyata merubah action dan action ketika dilakukan saja berbeda mas Baim saya ingat betul Februari atau Maret telpon saya god istri saya baru melahirkan kondisi pandemi ini kayaknya ini gak akan ada panen gak akan ada rame saya tutup aja ya itu responnya ketika pandemi saya ingat banget tutup aja ya saya kayaknya kok oh poyo rasa-rasanya kedunia apa kedunian banget kalau saya ada dalam kondisi kayak gini masih mikirin bisnis saya bilang siapa yang tau ujungnya pandemi terus mau sampe kapan dirumahkan karyawan kita ibarat mesin lokomotif sekali dimatikan selap itu ngidupinya lagi susah kenapa lokomotif kata api itu kalau belum jalan diganjel besi segini aja setelah itu bisa jadi gak jalan gitu walaupun sudah nyala gitu kenapa? karena diganjel pada saat dia masih belum jalan tapi kalau dia sudah jalan besinya segede gini taruh aja dirides bepek artinya apa itu namanya momentum dalam bisnis momentum itu sesuatu yang hukum disini yang hukum disini hukum momentum untuk memisikan kalau sudah jalan dan dimatikan maksudnya usahanya sudah jalan ada pengguaran tau-tau berhenti resellernya apa segala macam pasti dia akan pindah ke tempat lain dan kita nanti buka lagi belum tentu bisa dapat momentum kayak pertama kali kita jalan dan saya bilang jangan untuk lanjutkan artinya jalankan kalau sebaik ya lah open order sebut open order ternyata open order sekian ternyata permintaannya dari yang diproduksi jauh lebih banyak saya bilang kalau seandainya waktu itu gak lanjut berapa banyak karyawannya lebih memakan bukan hanya berpikir tentang diri kita actionnya tetap harus benar nah terus endnya apa ini? apa ini? kerpen lagi naik kelas dan menguat nah sehingga ketika kita action kita lakukan jadikan ujian itu penguat untuk kita naik level oh ini ujian ujiannya kita selesaikan naik kelas selesaikan naik kelas lagi udah jadi ngadepin ujian itu responnya kayak sekolah loh ujian berarti ujian itu berarti waktunya apa? naikkan kelas pilihannya bisa nyelesaikan naik kelas ngga bisa nyelesaikan tinggal kelas nah sekarang kita kira-kira di ujian ujian pandemi ini jadi yang mana naik kelas atau jadi yang tinggal kelas tinggal kira-kira naik kelas nah harusnya naik kelas sehingga yang terakhir kalau sudah naik kelas grow terus nah dia jangan berhenti grow-nya sustain nah ini pandemi kenapa saya gambarkan ini saya mau tanya kalau kita naik pesawat titik paling krusial itu ketika masih di runway apa namanya sebelum terbang di darat atau sudah di atas? di bawah atau di atas? maksudnya apa? pada saat baru mau terbang atau ketika sudah di udara? titik kritisnya di mana? baru mau terbang baru mau terbang makanya kenapa ketika baru terbang ini bahkan kalau baru lampu dimatikan dulu semua lampu dari sudut duduk gak boleh ketahui lihat gitu kan kenapa? karena ini titik kritis nah maka sebelum terbang yang mau dipastikan disini kalau kita mau berhasil terbang perhatikan momentum ini perhatikan momentum ini momentum ini tadi kuncinya kita bisa terbang kita perhatikan momentum momentum ini harus fokus benar-benar ya kusatkan kusatkan energi energi yang kita sumber daya ini dikusatkan dan harus bisa membaca momentum nah ini mungkin sharing dikit lah ya jadi satu hal yang tadi saya sampaikan adalah saya sih berpikir sederhananya gini coba kalau kita lihat ke layar misalnya saya lihat layar ini saya gambar sesuatu apa yang anda lihat? apa? titik titik warnanya apa? merah yang di lihat titik warna merah iya benar gak? ada gak yang lihatnya bentuk yang lain? putih ha? putih oke ada satu yang dulu ya artinya coba kita lihat layar sebesar ini hampir mayoritas kita hanya fokus dengan hal kecil gitu gak? hanya yang dilihat itu hanya titik warna merah padahal itu segitu gede lembaran warna putih kenapa gak kita bilang bahwa itu lembaran warna putih kenapa harus yang dilihat adalah titik warna merah nah riski dan nikmat Allah itu kayak lembaran warna putih pandemi itu cuma kayak titik warna merah sayangnya kita terlalu fokus dengan pandeminya sehingga kita melupakan mengabaikan sesuatu yang lain yang sangat besar masih bisa nafas masih bisa lihat rafi masih bisa dapat berbicara maka saran saya ini selesai corona ini gak udah dibahas selesai biarkan aja selesai ya kita gitu karena gak akan selesai ketika masih kita bahas saya ini bahasnya kok buku tejo menurut hehehe hehehe youtuber-youtuber paling dibahas lo tejo hehehe hehehe ya jadi udah gak masih dibahas maksudnya gak masih dibahas itu selama kita masih ngomongin terus stress gitu maka fokusnya diganti digeset dari fokus titik warna merah menjadi fokus ke lembar warna nikmatnya masih sangat besar ini lupakan maksudnya lupakan tuh lewatin aja ya fokus ke opportunity fokus ke puluhan fokus ke banyakannya ya itu suatu hal yang ingin kita sharingkan hari ini yaitu terbang yes gitu ya mungkin ya materinya besok soalnya hehehe ini sedikit mengulang dari materi kita di ganas tapi semoga tidak mengurangi apa ya namanya ee selaturah yang kita makna selaturah yang kita saya lebih pengen kita ngobrol ngobrol temen-temen karena saya gak tau nih case yang dihadapi seperti apa kondisi seperti apa apa tidak Luke ini saya kembalikan ke siapa ke disso ke livre siapa yang sii si 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 Terima kasih.